Selamat pagi pemirsa, Satgas Anti Mafia Sepak Bola melakukan pemeriksaan selama lebih dari 20 jam terhadap PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono. Joko Driono diperiksa sebagai tersangka penghilangan dan perusakan barang bukti kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola. Meski berstatus tersangka, kepolisian tidak menahan Joko. Usai menjalani pemeriksaan di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada selasa pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Joko Driono didampingi kuasa hukumnya beranjak meninggalkan MAPO da Metro Jaya. Tidak banyak yang ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari 20 jam. Ia diperiksa sebagai tersangka penghilangan dan perusakan barang bukti kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang mana kepolisian sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka. Satgas Anti Mafia Bola pun turut mendalami dugaan keterlibatan Joko Driono dalam kasus pengaturan skor dalam pemeriksaan perdana-nya. Meski saat ini Joko Driono telah ditetapkan sebagai tersangka, kepolisian tidak menahan Joko Driono. Usai menjalani pemeriksaan pada selasa pagi. Sejak kemarin jam 10 sampai hari ini, Alhamdulillah telah memenuhi undangan Satgas untuk didengar ketenangan saya sebagaimana surat panggilan. Satgas penyidik bekerja sangat profesional, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan, interaksi, dan proses penyidikan yang berlangsung pada hari kemarin, malam hari, hingga hari ini. Tentu akan ada proses selanjutan. Mohon doanya agar ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!